Intro Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan Kita bertemu kembali Kali ini kita akan merenungkan Dari Injil Yohanes Pasal yang ke-17 Ayat yang pertama sampai yang ke-3 Dengan tema Sang Pemberi Hidup Demikian firman Tuhan Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengadah ke langit Dan berkata Bapak telah tiba saatnya Permuliahkanlah anakmu Supaya anakmu mempermuliahkan engkau Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya Kuasa atas segala yang hidup Demikian pula Ia telah memberikan hidup yang kekal Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Setelah hari ini kita hidup di dunia Yang sementara dan fana Kita hidup di dunia yang tidak ada jaminan Kita hidup di dunia yang tidak ada kepastian Kita hidup di dunia yang tidak ada kedamaian Kita hanya menemukan kerapuhan Kesementaraan Kefanaan di dalam Hidup di dunia ini Tapi syukur kepada Tuhan Sebagaimana ayat yang kita baca tadi Mengajarkan kepada kita Allah memberikan anugerahnya Bagi setiap kita Di dalam Yesus Kristus Dan anugerah yang Allah berikan kepada kita Adalah sebuah jaminan Sebuah kepastian Dan sebuah pengharapan Yang akan kita peroleh Hanya melalui Yesus Kristus Kita belajar beberapa hal Pertama Allah telah memilih setiap kita Fiman Tuhan mengatakan Sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia Sebelum dunia ini diciptakan Allah telah memilih setiap kita Untuk menjadi anak-anaknya Ini adalah hak yang begitu luar biasa Yang kita peroleh Di dalam Yesus Kristus Yang memberikan anugerah Hak istimewa itu Kepada setiap kita Bukan kita yang telah memilih Allah Tetapi Allah yang memilih kita Untuk menjadi anak-anaknya Marilah kita hidup menjadi Anak-anak Allah Yang berkenan kepadanya Dua Yesus memberi Hidup yang kekal Nah sudah serah yang dikasih Tuhan Hidup yang kekal Tidak bisa kita peroleh dengan Perbuatan yang baik Perbuatan amal Melakukan Kebaikan di dalam hidup kita Tapi hidup yang kekal hanya bisa kita Peroleh melalui Yesus Kristus Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan peroleh hidup yang kekal Satu Jaminan yang luar biasa Bahwa Allah telah memberikan Anaknya yang tunggal Supaya setiap kita yang percaya Kepada Yesus Memperoleh hidup yang kekal Sudahkah saudara Memperoleh hidup yang kekal Dan saudara yakin Akan hidup yang kekal itu Dalam Seumur hidup saudara Tiga Yesus Memberi Pengharapan Sejati Kita hidup di dunia Yang serba Dengan Pergumulan Penderitaan Air mata Kesusahan Bencana Bahkan Segala ketidakpastian Ada di dalam dunia ini Tetapi kita juga bersyukur Kepada Tuhan Bahwa di dalam Yesus Kristus Ada pengharapan Sejati Yang akan kita Peroleh Pengharapan Yang memberikan Ketenangan Pengharapan Yang memberikan Kepastian Pengharapan Yang memberikan Keyakinan Pengharapan Yang selalu Menguatkan Iman kita Untuk kita boleh Berjalan di dalam Anugerah Tuhan Dan itu Adalah Pengharapan Sejati Di dalam Yesus Kristus Saudaraku Marilah kita Menjalani Hidup kita Untuk hari-hari Di depan Kita Mau Bersandar Kepada Tuhan Kita Mau Menengada Kepada Allah Sang Pemberi Hidup Dan kita Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Kita Mementati Firman Tuhan Dan kita Mau Hidup Menjadi Anak Anak Allah Biarlah Hidup kita Memuliakan Nama Tuhan Hidup kita Diberkati oleh Tuhan Dan juga Menjadi berkat Bagi Orang lain Tuhan Yesus Memberkati Saudara Sekalian Dan Memberkati Untuk Hari-hari Di depan Anda Amin Tuhan Memberkati Terima kasih